Sebelum adanya jemaatul tabliq, yaitu Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, enggak ada orang keliling 40 hari, itu enggak ada. Keliling dakwah ada, banyak. Tapi siapa yang berdakwah? Yang berilmu. Bagaimana rajad hadith menjelaskan tentang fadilah sholat di masjid selama 40 hari, bahwa Allah menjaga keimanannya. Tidak ada hadith yang mengatakan demikian. Yang ada itu, sholat 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah kutibatlahu baro'ah, dijadikan dia berlepas diri dari kemunafikan dan lepas diri dari api neraka. Tapi bukan itu, dalil khuruj. Keliling masjid 40 hari, ini dalil sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nah, sebagian orang, dari kalaan jamaatul tabli, ini dalilnya khuruj 40 hari, ini jauh api dari panggang. Maka itu betapa pentingnya pemahaman. Pemahaman salaf. Di zaman salaf terdahulu, jangankan salaf, sebelum adanya jamaatul tabli, yaitu Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, enggak ada orang keliling 40 hari itu, enggak ada para jamaatul. Keliling dakwah ada? Banyak. Tapi siapa yang berdakwah? Yang berilmu. Bukan yang tidak punya ilmu. Yang hanya ilmunya instan. Tiga hari langsung jadi. Ini namanya karbitan bin karatan. Allah Ta'ala wa'ala.